Pada 24 Februari 2023, tempat setahun Rusia menginvasi Ukraina. Namun gelombang ujuk rasa terus terjadi, salah satunya di Jerman. Mereka memprotes pemerintah agar berhenti mengirimkan senjata ke Ukraina. Ujuk rasa tersebut dilakukan oleh ribuan orang di Jerman pada Sabtu 25 Februari. Polisi memperkirakan ada 13 ribu orang saat aksi pemberontakan untuk perdamaian di gerbang Brandenburg, Jerman. Aksi tersebut diorganisir oleh Sahra, anggota pemberontak dari Partai Links, dan jurukampanye feminis veteran Ellis. Penyelenggara mengklaim sebanyak 50 ribu ambil bagian. Demonstrasi serupa juga terjadi di kota-kota Jerman lainnya. Mereka meminta agar pembunuhan dihentikan dengan tidak mengirimkan senjata ke Ukraina. Salah seorang mantan tentara, Norbert, mengatakan jika musuh sebenarnya ialah London dan New York. Oleh karena itu, Jerman diminta untuk tidak ikut campur dalam peperangan tersebut. Para pengujung rasa tak memungkiri bahwa langkah yang diambil Presiden Rusia Vladimir Putin adalah tindakan bodoh. Namun alih-alih membalas dengan senjata, mereka meminta agar dicarikan solusi tanpa membunuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!